Terima kasih. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita ini sebetulnya dituntut untuk memwujud nyatakan visi Allah di dalam hidup kita. Nah supaya visi Allah bisa terwujud dalam hidup setiap orang percaya, ada beberapa hal dalam kehidupan ini yang harus kita buang. Hal pertama yang harus kita buang dalam hidup kita adalah ketidaksabaran terhadap waktu Tuhan. Banyak orang percaya sudah mengerti visi Allah dalam hidupnya. Namun ketika mereka ingin melakukan visi tersebut, mereka selalu ingin melakukannya sesuai dengan waktu mereka dan bukan waktu Tuhan. Seseorang tidak sabar terhadap waktu Allah karena ia tidak mengasihi Allah dengan benar. Coba kalau kita ambil contoh diri kita sendiri. Ketika kita menunggu pacar atau kekasih kita. Kenapa kita bisa bersabar? Tapi ketika kita mau bersabar untuk menunggu waktunya Tuhan, kita tidak bisa. Lihat tokoh legendaris yang ada di Alkitab yaitu Abraham. Karena dia tidak mau bersabar menunggu waktunya Tuhan, apa akibatnya? Akibatnya lahirlah Ismail. Kalau cinta kita kepada Tuhan benar, seharusnya menunggu waktunya Tuhan tidak jadi masalah dong. Sebab kita sadar bahwa Tuhan selalu tepat waktu dan waktunya adalah selalu yang terbaik bagi kita. Nah, mau mewujudkan visi Allah? Lakukan visi tersebut sesuai waktu yang punya visi. Hal kedua yang harus kita buang dalam hidup kita untuk mewujudkan visi Allah adalah karena kita biasanya tidak berpegang teguh kepada visi tersebut. Banyak orang percaya yang tidak tekun sampai akhir. Karena di tengah jalan mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biasanya mereka tergoda dengan keadaan sekitar mereka. Dan yang lebih sering adalah keadaan dalam zona nyaman, comfort zone. Zona nyaman kita kadang membuat kita tertidur dan tidak maju selangkapun di dalam memwujudkan visi Allah dalam hidup kita. Kita mandak di tengah jalan. Jika seseorang sampai melenceng, berjalan ke kanan dan ke kiri, maka ia akan semakin lama mencapai tujuan atau bahkan tidak dapat mencapai visi Allah. Jangan sampai Tuhan goncang-goncangkan kehidupan kita supaya kita keluar dari zona nyaman kita loh. Tuhan menggoncangkan dalam konteks, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk membuat kita kembali berfokus kepada visinya. Nah hal ketiga yang harus kita buang adalah hati yang tidak murni. Untuk mewujudkan visi Allah dalam hidup kita adalah dengan menjaga kemurnian hati. Nah hati yang murni itu berbicara tentang sikap hati dan motivasi kita yang diwujudkan dalam kehendak. Banyak orang-orang percaya yang terjebak dalam masalah ini. Kita bisa lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang mendirikan gereja hanya untuk popularitas mereka. Bahkan untuk membuat mereka kaya loh. Kelihatannya mereka sedang melaksanakan visi Allah. Namun lihat motivasi mereka melakukannya. Apakah benar-benar murni untuk kemuliaan Tuhan? Inilah yang seharusnya kita waspadai. Penyesatan di jemaat akhir ini kadang-kadang sulit kita bedakan. Karena firman Tuhan berkata akan banyak serigala berbulu domba dan iblis akan menjelma menjadi malaikat terang. Dan yang terakhir yang harus kita buang adalah tidak mau bayar harga. Alias tidak mau berkurban dalam melakukan visi Allah. Kita harus sadar bahwa masalah, pergumulan, penderitaan yang kita alami merupakan alat yang Tuhan pakai dalam pembentukan dan proses pemurnian hati kita. Untuk kita menjadi bagian di dalam kerajaannya. Kita bisa lihat semua murid Tuhan Yesus dan semua rasul-rasulnya mereka semua berani membayar harga. Sekalipun harganya adalah nyawa mereka sendiri loh. Oleh karena mari kita bayar harga untuk mewujudkan visi Allah dalam hidup kita. Saudara terkasih kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.